Halo selamat datang di terjemahin yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 11 halaman 103 sampai 105 ya ini satu kesatuan nah kita bahas kalimat pasif nah apa itu kalimat pasif kalimat pasif adalah ketika kita menekankan kalimat itu menekankan pada sebuah tindakan atau kata kerja dan juga menekankan pada objek dari kalimat tersebut daripada subjek dari sebuah kalimat nah apa maksudnya it means that artinya apa maksudnya maksudnya adalah tindakan lebih penting dari subjeknya nah subjeknya tidak diketahui dan ketika walaupun ketika subjeknya diketahui subjek tersebut diletakkan di akhir kalimat nah di akhir ya tapi kita tambahkan saja kalimat untuk menambahkan pemahaman jadi subjeknya diletakkan di belakang menjadi objek artinya nah contoh sebuah surat ditulis oleh saya Amerika ditemukan oleh Columbus Macbeth ditulis oleh Shakespeare pintu dibuka oleh anaknya ide-ide baru disarankan oleh si Edo nah itu contoh-contohnya nah bagaimana pemahamannya coba kita lihat lanjutkan perubahan kata ganti dari kalimat aktif menjadi pasif ya kalimat kata ganti kata ganti orangnya kata ganti orang dalam bentuk aktif I, we, you, he, she, it, they kenapa seperti ini? karena kalau kalimat aktif pronoun itu terletak di depan sebagai subjek bagaimana kalau pasif pronounnya terletak di belakang maka menjadi me, us, you, him, her, it, them nah kita lihat me nah contohnya ini ya kalau bagaimana merubah ini menjadi kalimat aktif ya me ini pindahkan ke depan berubah menjadi I ya kan kalau pasif me berubah menjadi I nah begitu juga cuman ini kalimat yang menggunakan kata ganti orang ya menggunakan pronoun di kalimat ini di contoh ini ya saya menulis surat nah saya menulis sebuah surat nah I write a letter itu kalau kalimat aktif nah jadi kita coba kan nah jadi kelima aktifnya me pindah ke depan jadi I nah write letter nah seperti itu kalau menjadi kelima aktifnya kita lanjut untuk pemahaman yang lebih jelas ya nah aturan-aturan aturan-aturan untuk merubah kalimat aktif menjadi pasif ya tentukan dulu subjek kata kerja dan objek atau di istilahkan dengan SVO ya SVO nah tentukan dulu mana kalimat kalimat mana subjeknya dalam sebuah kalimat yang aktif ini ya artinya disini kita bahas dulu kalimat aktifnya sebelum merubah menjadi kalimat pasif kemudian rubah objeknya menjadi subjek jadi objek menjadi subjek jadi tukar tempat artinya subjek menjadi objek objek menjadi subjek ya letakkan kata kerja bantu yang cocok ya kata kerja kata kerja bantu itu diistilahkan dengan auxiliary web kata kerja bantu dalam kasus kata kerja bantu diberikan gunakan kata kerja yang sama tetapi perhatikan bahwa kata kerja bantu yang diberikan sesuai dengan objeknya rubah kata kerja menjadi bentuk pas participle jadi kata kerja ketiga ya kata kerja itu ada kata kerja pertama kedua ketiga yang pertama yang pertama to be dulu ya to infinitive present past ten dan pas participle ya itu bentuk bentuk-bentuk kata kerja kalian sudah belajar di ke di SMP nah tambahkan preposisi by ya preposisi itu apa artinya ya preposition kata depan kata perangkai ya rubah subjek menjadi objek ya kan subjek menjadi objek objek menjadi subjek nah ini dia rubah objek menjadi subjek rubah subjek menjadi objek nah bagaimana bentuknya kita lihat contohnya ini bentuk kalimat pasif dan ini bentuk kalimat pasif ini kalimat aktif ini pasif ya kalimat aktif kita pertama apa katanya tentukan subjek kata kerja dan objek nah kita lihat ini subjek ya the teacher itu subjek ya kata kerja is going to explain ya itu kata kerjanya yang kedua kan kata kerja kemudian objeknya objeknya adalah the lesson nah bagaimana kita menentukan ini yang jelas perhatikan ini ya is going to explain ciri-ciri kata kerja itu ada is ya ini kata kerja kamu harus hafal kata kerja kata kerja itu ya nah nah kemudian objeknya yang terakhir benda biasanya ya yang kalimat aktif kedua dia ini subjek ini kata kerja atau predikat ini objeknya nah setelah itu rubah objek menjadi subjek nah objek menjadi subjek subjek menjadi objek nah kita lihat ini objek menjadi subjek di pasifnya nah ini dia menjadi subjek dia dia diaktif menjadi objek pasif menjadi subjek nah terus apa lagi begitu juga rubah subjek menjadi objek nah ini subjek ya diaktif menjadi objek di pasif nah kan sudah bertukar tempat dia itu lantas berubah tambahkan ya kata kerja bantu atau axillary verb nah lantas kata kerja bantunya to be ya ini dia ya ini kan is going to explain nah sekarang kita tambah kata kerja bantunya is going to be nah ini dia kata kerja bantunya be lanjut rubah kata kerja menjadi past participle bentuk past participle nah explain explain kata kerja ketiganya atau participle maksudnya adalah explain mentambah ed nah itu dia jadi the lesson is going to be explained by the teacher nah itu dia tambahkan preposisi by ya jadi tambahkan tambah by nah itu dia cara merubah aktif menjadi pasif untuk contoh kedua ini subject predicate atau kata kerja objek objek menjadi predicate predicate menjadi subject the door ya hair nah ini aturan dari ini dia she ya she di depan pronounnya kan menjadi hair nah jadi she menjadi hair ya she pindahkan ke belakang ya she pindahkan menjadi objek dan she itu dirubah menjadi hair ya lanjut eee axillary web ya axillary web dia akan close nah menjadi axillary web nya itu adalah wash ya wash axillary web nya kata kerja bantu ya rubah kata kerja menjadi bentuk pas participle nah close eee ini pas ten ya dalam bentuk pas ten dan menurut aturannya eee untuk close pas ten dan pas participle bentuknya sama sama-sama close nah jadilah eee ditambah by ya jangan lupa by nya nah maka menjadilah the door was closed by hair by hair ya nah itu dia eee aturan-aturan cara merubah active voice menjadi pasif nah kita lanjut bentuk membentuk pasif kelimat pasif nah ini ada tesisnya tergantung tesis yang jelas eee kalau tesisnya present ya tesisnya itu ada berapa tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nah ini tesis yang umum-umum saja dulu ya yang telah kamu pelajari nah ini B tambah past participle artinya kata kerjanya yang past participle ya sebagai contoh present present simple nah B nya itu adalah M is R ya past participle nya kata kerja bentuk pas atau bentuk ketiganya adalah mid ya kata kerja yang pertama dari mid apa make make ya kalau pastennya mid juga ya ini tergantung kalimatnya ya begitu juga dengan present progressive to be ya ini to be nya nah kalau present progressive tambah being ya being made kalau kata kerjanya made make ya ini send nah present perfect tambah has has ini tergantung ya kalau orang ketiga tunggal has kalau tidak orang ketiga tunggal have pakai ya begitu juga past simple kalau orang ketiga tunggal was kalau tidak tinggal tidak tunggal were ya past progressive begitu juga nah seperti ini bagaimana penerapannya nah contohnya disini she closed the door nah ini passive voice ini tensisnya apa tensisnya adalah kita lihat was closed jadi ini sudah kata kerja ketiga ya mana dia was nah ini past simple dia ya was closed ya ini kalimat past simple bagaimana menjadikan present simple rubah to be nya aja was ini rubah ini orang ketiga tunggal kan ya maka menjadi is jadi the door is closed by hair sudah present simple itu bagaimana present progressive the door is being closed by hair bagaimana menjadi present perfect nah ini the door orang ketiga tunggal jadi pakai has jadi the door has been closed nah menjadi present perfect dia ini sudah past simple ya kalau past progressive the door was being closed nah the door was being closed kalau past perfect the door had been closed nah ini aja dirubah had been ya kalau future the door will be closed ya kalau misalnya future going to the door is going to be closed the door is going to be closed kata kerja ketiga atau pas participle is going to be is going to be nah ini dia artinya dia future is going to be explain nah future ini ya kalau merubah menjadi present simple ya yang ini dirubah menjadi present simple menjadi the lesson is explained ya ini hilangkan ya the lesson is explained going to be hilang menjadi present simple dia present progressive the lesson is being explained ya present perfect the lesson has been explained by the teacher past simple the lesson was going the lesson was explained by the teacher ya simple past progressive the lesson was being explained by the teacher apa lagi dia sudah future ya future ya future perfect the lesson ya the lesson will have been explained by the teacher nah itu dia cara merubahnya ya jadi yang dirubah itu adalah to be nya ini ya pas bukan kata kerjanya nah kita lihat contoh contohnya lukisan dibuat oleh dia ya buku itu di telah dikirim sekarang ini ya artinya arti apa membedakannya ya waktunya ini ya painting is made by her jadi kalau present present simple itu artinya kejadian yang sedang berlangsung sekarang kemarin sekarang dan kemungkinan akan berlangsung juga besok artinya painting itu belum selesai ya present progressive artinya sedang dilakukan sekarang ya the book is being sent sedang dikirimkan sekarang ini ya right now ya present perfect nah hak cipta buku itu telah terjual artinya sekarang ini sudah terjual ya perfect sekarang ini artinya pekerjaan itu sudah selesai ya pas simple artinya waktu kemarin waktu waktu yang terlalu dia diundang oleh si Carl nama orang Carl ini ya nah itu dia mungkin kemarin mungkin kemarin lusa atau seminggu yang lalu dia sudah diundang oleh si Carl dan itu sudah selesai dan sekarang masih berlaku undangan tersebut nah pas progressive sepeda-sepeda mereka sedang dicuci ketika mereka berlarian di taman nah jadi pas progressive ini dua kejadian ya yang menyatakan sedang berlangsung di waktu yang lalu pas perfect seluruh pekerja telah di 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 ini apa ini aduh saya lupa sorry ya mempekerjakan telah dipekerjakan sebelum sekolah dimulai seluruh pekerja atau karyawan telah di 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 pekerjakan ya sebelum sekolah dimulai ini future yang makan yang akan datang kontrak akan ditanda tangani oleh dia artinya kontrak tersebut belum ditanda tangani mungkin besok mungkin sebentar lagi atau mungkin besok lusa atau seminggu lagi dia akan menandatangi kontrak itu begitu juga ini ini will dengan going to sama saja artinya ya sebuah jembatan sedang akan 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 dibangun oleh mereka selam di waktu beberapa tahun yang akan datang ya dalam waktu beberapa tahun yang akan datang jadi jembatan itu belum dikerjakan tetapi sudah ada perencanaan di masa yang akan datang begitu juga future perfect artinya future itu suatu pekerjaan sudah dikerjakan ya di masa depan pekerjaan itu telah dimulai di awal Juni ya di di tanggal 1 Juni the 1st of June ya tanggal 1 di 1 Juni ya jadi sudah pasti bahwa pekerjaan itu akan dilaksanakan pada 1st of June nah itulah dia untuk kali ini sudah sampai 105 jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampaikan kepada guru dan teman sampai jumpa